Untuk menyiapkan para atlet yang akan dikirim pada Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau Popsi Bangka Blitung menggelar Kejuaraan Daerah atau Kejurda Tingkat Kabupaten Kota se-provinsi Bangka Blitung. Kejuaran yang dimulai dari tanggal 14 hingga 16 September ini diikuti sebanyak 33 atlet yang memperbutkan total hadiah jutaan rupiah. Kejuaraan Daerah atau Kejurda Olahraga Biliar dalam mencari atlet-atlet biliar berbakat digelar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau Popsi Bangka Blitung di Gudang 99 Jalan Tony Wen Pangkal Pinang. Sebanyak 33 atlet dari 6 kabupaten kota se-bangka Blitung ikut berpartisipasi dalam memperbutkan 36 medali yang telah disiapkan. Kejurda ini digelar sebagai persiapan untuk ajang Kejuaraan Nasional atau Kejurnas dan Prapon 2020 mendatang. Tentunya dari kejuaraan ini nanti atlet yang meraih prestasi akan dilakukan pembinaan untuk dikirim ke perlombaan yang lebih tinggi. Sementara itu satu kabupaten yakni Blitung Timur tidak mengirimkan kontingennya dalam Kejurda kali ini. Kejurda merupakan salah satu strategi untuk mencari atlet berkualitas yang akan dilakukan pembinaan ataupun persiapan pada ajang Kejuaraan Nasional. Tentu saja ini kejurda beriar, punya Popsi ya. Popsi yaitu Pak Riza ini dalam kejurda beriar, Tony, dalam misi support setiap campur orang raga, mengadakan kejurda di pinimal satu kali dalam satu tahun. Nah itu semacam agenda wajib lah kita wajibkan supaya ada seleksi, ada kompetisi, sehingga dapat menerurkan atlet yang akan dilepas dalam Kejurnas. Sehingga tidak ada lagi istilah atlet titipan atau atlet yang tiba-tiba muncul untuk mewakili Bangka Blitung ke level yang lebih tinggi. Pada pon sebelumnya cabang olahraga biliar ini berhasil menyumbangkan satu medali perak. Untuk dipon berikutnya, target medali emas pun menjadi prioritas utama dari olahraga sodok bola ini. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.